Sejumlah petugas dari BPBD Kota Bekasi dan petugas Kelurahan langsung memotong batang pohon yang tumbang di Jalan Raya Perjuangan, Kelurahan Harapan Baru, Bekasi Utara, Kota Bekasi, Jawa Barat. Sedikitnya empat pohon terbasti berukuran besar tumbang dan menimpa tiang listrik dan pagar sualayan serta papan reklama, besai diguruh jendera serta disertai angin kencang. Pohon yang tumbang ini juga menimpa loket parkir dan kedai kopi yang ada di halaman sualayan serta lapak-lapak pedagang kaki lima yang berada di depan perumahan Duta Harapan. Tumbangnya pohon besar ini diduga karena lakuk dimakan usia dan hujan deras disertai angin kencang. Banyak empat kerugian sebanyak 50 juta tetapi tidak ada kerugian jiwa di sini. Saat ini sudah ditamani oleh Dinas Pertamanan Kota Bekasi dan Satp OPP bahkan kita bersinergi dengan 3 pilar. Beruntung dalam peristiwa ini tidak menimbulkan korban luka dan jiwa, namun kerugian material mencapai puluhan juta rupiah. Petugas menghimbau kepada warga agar selalu waspada, terlebih saat ini kondisi cuaca yang ekstrim di saat musim hujan dan menghindari pohon besar. Terima kasih telah menonton!